Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu Allah Bapak, Putra dan Ruh Kudus, terima kasih Bapak, Ibu selamat pagi, berjumpa kembali dengan Renungan Pagi Terang Hidup Yang Bapak, Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi Luangkan waktu Anda 10 menit saja Anda akan diberkati dengan firman Tuhan Yang mampu membangkitkan semangat juang Anda Menang atas setiap persoalan hidup Yang mungkin saat ini sedang Anda alami Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan Mari lebih dahulu saya mengajak semuanya Datang menghampiri Tuhan di dalam doa Bapak yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami Bersyukur berterima kasih Karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga Teristimewa, tak kalah kami menyambut berkatmu yang selalu baru setiap pagi Sehingga kami mendapati ya Tuhan Berkat-berkat yang berasal daripada mu Yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga kami Adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami Sehingga lewat kasih sayangmu itu Tuhan Telah membawa keluarga kami seutuhnya Pada satu kesimpulan Bahwa engkau lah Tuhan sang pencipta kami Engkau lah Tuhan sang juru selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami Yang dengan segala kasih setia Tuhan Berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari Engkau juga adalah Tuhan sang penyembuh kami ketika kami sakit Dan yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami Ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan Engkau juga adalah Tuhan yang selalu berkenan Bersedia menjadi pelindung kami Menjadi pembela kami Yang selalu melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat Pagi yang indah Tuhan Kami rindukan akan suaramu Berbicara lah Tuhan kepada setiap kami Karena kami telah siap mendengarkan sabda firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya dan sudah berdoa Amin Bapak Ibu pagi ini kita punya tema adalah Jangan menghina Tuhan dengan melakukan kejahatan Sedara 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12 Apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Natan nabinya Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uriah orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang Istrinya kau ambil menjadi istrimu Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu Sampai selamanya Sampai selamanya Karena engkau telah menghina aku Dan mengambil istri Uriah Orang head itu untuk menjadi istrimu Beginilah firman Tuhan Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan keatasmu Yang datang dari kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel Secara terang-terangan Saudara Hati-hati Lewat firman Tuhan yang baru saya baca Khususnya di ayat yang ke-9 Saya disadarkan bahwa perbuatan jahat Yang dilakukan oleh Daud Yang mungkin dilakukan oleh Anda dan saya Itu mengakibatkan penghinaan kepada Tuhan Sebab perbuatan yang jahat Memang tidak pernah Tuhan kehendaki Boleh Anda dan saya lakukan Sehingga dengan kita melakukan perbuatan jahat Yang berarti kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan Yang berarti kita telah berbuat dosa Telah mendukakan hati Tuhan Telah membuat kita tidak menaruh hormat kepada Tuhan Telah menunjukkan bahwa kita tidak setia dan taat kepada perintah-perintahnya Inilah yang dimaksudkan Menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat Tetapi kejahatan Daud ini terlalu Tidak seperti kejahatan-kejahatan Yang dengan kadar biasa-biasa saja Ini adalah kejahatan yang sangat jahat sekali Dimana disitu sampai dikatakan Engkau itu membiarkan orang head itu Uria itu tewas dengan pedangnya Bani Amon Sedangkan istrinya engkau ambil Nah saudara ini membuat murka Tuhan Sehingga lewat kejahatan Daud inilah Tuhan itu Menghukum Tuhan Menghukum Daud Dengan menimpakan malapetaka Atas keturunannya Dan Tuhan berkata Mulai hari ini Keturunanmu tidak akan lepas dari pedang Sebab apa? Engkau membiarkan orang head itu Uria itu tadi Mati Dengan pedang Bani Amon Dan itu maksudnya Tuhan Adalah disengaja Oleh Daud Bapak Ibu Hati-hati Anda dan saya Sebagai anak-anak Tuhan yang cinta sama Tuhan Jangan kita menghina Tuhan Dengan melakukan kejahatan Apalagi Kejahatan-kejahatan Dengan kadar kejahatan yang sangat tinggi Sebab Setiap kejahatan Setiap dosa kita Akan menimbulkan sebuah konsekuensi Daud menanggung konsekuensi Yang demikian Parah Sebab kejahatannya Sangat besar Namun saya percaya Anda dan saya Akan menjadi anak Tuhan Yang semakin hari semakin setia Seiring dengan kita tahu Bahwa pelanggaran kita terhadap perintah Tuhan Bahwa perbuatan jahat kita Akan menimbulkan Amarah Tuhan Sehingga Kita dan keluarga kita Itu bisa tertimpa Dengan hukuman Tuhan Jika Anda dan saya adalah Kepala rumah tangga Papah yang sayang kepada Anak-anaknya Kepada istrinya Kepada anak-anaknya Menantu Cucu cicit keturunannya Pastilah Anda dan saya Akan memilih Hidup setia kepada Tuhan Dan membenci Segala perbuatan dosa Agar supaya lewat hidup kita Berkat Tuhan Turun kepada Seluruh keluarga kita Anak-anak kita Menantu Cucu cicit keturunan kita Selama Lamanya Bapak Ibu Saatnya Anda Berangkat ke tempat Pekerjaan Pergilah Untuk bekerja Dan beraktifitas Yesus Tuhan kita Telah melindungi Keluar masuk Pintu rumahmu Dan telah mengutus Seorang malekat Yang akan berjalan Di depanmu Sehingga membawa Engkau tiba Di tempat tujuan Dengan selamat Engkau juga akan Dibawa pulang Oleh Tuhan Tiba di tengah-tengah Kekasihmu Dengan sehat Dan selamat pulang Tuhan berkenan Memberkati engkau Dengan berkat Yang berkelimpan Seiring dengan Segala kasih setia Tuhan Yang turun Dan melingkupi hidupmu Bersama dengan Seluruh kaum keluargamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Amin Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Amin Tuhan adakan Syukur bagimu Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku